Desi, waktu tadi Sule bilang katanya pernah syuting Kabayan, jadi hiteng. Udah pernah ketemu lagi sama Kabayannya belum? Udah lama gak ketemu sama Papi Didi, saya panggilnya Papi, Mas Didi Petet ya. Oh, Mas Didi Petet ya. Dia sempat setelah hiteng itu, kemudian dia sempat berperan menjadi ayah, lama gitu. Terus kemudian saya panggilnya jadi Papi, jadi sampai sekarang Papi Didi panggilnya. Udah lama, terakhir kapan ya? Ada kali tiga bulan lalu. Berarti kebeneran Desi datang ke Inditoksyo malam hari ini, pas banget Kabayan lagi disini. Ah, yang benar. Eh, langsung saja kita undang, inilah dia. Kabayan! Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Tingit dong. Kayaknya, ini tuh si Kang Kabayanti kenapa jadi cacingan ya? Kerejep-kerejep katanya. Tidak tahu, kalau yang jaman dulu mah begini itu. Oh, bukan terang. Putra Ana, abisnya terang. Bukan di Indon sok tepang, Akang. Ya, itu siap. Kan sama-sama tuh saya di DPD. Ya, itu maksud saya. Jadi Mas Oni. Ya, ini persis Oni jadinya. Bukan si Kabayan. Apa kabar hiteng? Kabar saya tidak baik hari ini. Kenapa, Akang? Ya, makanya saya nanyain kabar hiteng seperti apa? Hiteng harus gimana atau supaya Akang te perasaannya enak? Ah, jangan gimana-gimana itu. Bagaimana kalau kita bakar rumah sekarang? Oh, jangan, Bang. Jangan dibakar. Ini hiteng mau kangen sama Kabayan. Oh, Kabayan hiteng te kangen sama Akang-Akang te kemana wajah? Ada aja hiteng. Akang ini lagi membuat sebuah pesawat. Pesawat apa, Kang? Pesawat telepon. Pesawat perbang. Hiteng. Gitu. Masa hiteng tidak apa? Emang Akang hebat? Sekolah Akang te udah tinggi gitu sekarang. Nah, hiteng tahu sama Akang te lulus ESD, nak? Ih, si hiteng tidak tahu. Sekolah Akang mati tinggi. Akang kan dulu sekolah di bawah pohon. Tinggi banget pohonnya. Oh. Sumpah. Sekolah tinggi te maksudnya te lulus universitas, lulus doktor, profesor, gitu, Akang. Gini-gini UI, hiteng. Universitas Indonesia. Usahanya itu-itu aja. Tapi ini, ini luar biasa mengingatkan lagi kepada pemirsa. Glen Kemun, siyah. Glen Kemun, Kak Bayon. Si Johnny Kemun. Aduh. Johnny Kemun. Si Iteng. Ulah gitu, atuh seserian, wai. Bada kemana, ya. Si Johnny gak capruk, mana si Nana? Aduh. Kumah te, sekarang. Alhamdulillah, si baik-baik saja. Alhamdulillah. Kenalin ini. Si Abah, si Abah. 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 Abah, si Abah. 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 Ini saya kebayan, pacarnya hiteng. Abah. Aduh. Si Amu hebat. Hebat, si Abah udah ke luar negeri. Ayo nama. Abah. langsung dicat rambutnya pokoknya lebih on dari hitam aduh dioperasi-operasi segala supaya jangan para ngelati operasi apa juga operasi makin cakep sekarang calik-calik tau bahasa calik calik becak itu mencarik tarik alhamdulillah alhamdulillah sehat sehat amu diajak ngobrol amu amu hebat kabahian udah lama gak denger kabahian nyanyi itu masih masih lupa masih ingat kalau ditanya masih lupa jadi lupa lagu apa kabahian sudah kan sering di sawah dulu kabahian nyanyi kamana hiteng kamana kamana kuruneangan asik bales sama si hitengnya hiteng di dia di dia di kolong doma di kolong doma sih kan lagi ngitungin syukro tapi memang kabahian ini termasuk legend ya iya legend bisa winky sendiri tau gak soal kabahian cerita-cerita kabahian apa yang disuka biasanya dari sosok kabahian film aslinya nih kabahian ini beda nih kalau siapa kabahian WKW KW KW WKW KW KW Kalo Kabahnya cuman KW KW Berhubung emang Miki kan tinggalnya di Bandung gitu ya Jadi kayak lawakannya Kabahnya kita kenapisan gitu Dalam artian lucu gitu ya logatnya Terus waktu itu om Didi Petet Bawain gesturnya tuh kan sangat Menurut saya sih beda banget gitu Tetap gitu Tapi kayaknya ini Kabahnya Millenium ini Iya Kabahnya boleh bantu saya Duduk di meja situ Siap siap Bagaimana kalo saya disana Kamu disini Kamu disini